Ya, terima kasih dan kita sudah di akhir acara, Mbak Ani, tadi Mbak Ani banyak memberikan sedikit gambaran bagaimana dididik oleh keluarga gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi ini semua, seperti apa sebenarnya pegangan yang Mbak dapatkan dari keluarga? Uh, beliau baik banget. Setiap hari pulang, kalau sambil cerita, kaki saya suka dingin terus-terus digosokin sama suami pakai minyak kayu putih. Sambil penuh kasih sayang, supaya saya curhat soalnya. Tapi ada seseorang yang ingin memberikan nasihat pada Mbak Ani. Saya sendiri tidak tahu siapa. Mungkin Mbak Ani bisa menjelaskan pada saya, tapi ia ingin memberikan nasihat itu secara langsung. Kita panggilkan siapakah Bapak yang ingin memberikan nasihat secara langsung pada Mbak Ani. Silahkan, siapakah dia? Oh, Pak Demra. Pak Demra, Pak Demra, Pak Demra. Ini orang tua kami, orang tua kedua. Terima kasih Pak, siapakah kedua bagi kami semua di keluarga Satmoko. Luar biasa. Aduh, Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Terima kasih sudah di sini untuk datang ke acara Rosi. Bagaimana Mbak Bapak melihat Mbak Sri Mulyani? Saya sangat kagum terhadap putra adik saya ini. Dari sepuluh anak itu kok hebat semuanya. Saya sebagai kakaknya kadang-kadang iri, terserah saja. Melihat kekompakan ya? Ya, kekompakannya dan keberhasilannya. Dan di Kota Semarang itu kalau sudah disebut namanya Pak Satmoko dan putranya itu setiap orang tahu. Jadi itu memang satu trademarknya. Pak D banyak sekali memberikan kita dorongan. Kita punya foto nih, Mbak Nek, Mas Oni. Bapak, kita punya foto bagaimana memang keluarga besar. Memang kalau 10 x 2 sudah 20 plus cucu-cucu ini adalah keluarga besar. Mbak Sri Mulyani, tuh. Waduh, ya luar biasa banyak. Ini sebenarnya satu pelurahan sama nih. Satu keluarga. 25, tuh. 25 totalnya. Cucunya. Tetapi saya tidak tahu apakah penonton bisa menyaksikan ini secara dekat ya. Ini nanti mungkin bisa di zoom. Tetapi dari foto keluarga ini, lihatlah tangan siapa yang berada di atas kepala almarhumah ibu. Coba lihat, ada tanda itu. Coba ada tanda itu. Mbak Ani, what are you doing? Itu adalah foto yang diambil dengan gaya bebas. Tapi yang lain sopan gitu. Coba ada tanda gini di atas ibu itu. Itulah. Itulah kami. Sekeluarga. Selalu deket. Cepat, Mas Tony. Saya malah gak tahu kalau kayak gitu. Ada jahilnya juga ya? Oh, kalau jahil ya, Rada Biang lah. Rada Biang. Nah, Pak Prapto, apa Bapak melihat sekarang Sri Mulyani apa yang harus dia lakukan menghadapi apa yang menjadi persoalan Mbak Ani? Menurut tempat saya bahwa Mbak Ani tidak usah perlu kecil hati dan takut menghadapi tantangan ini. Setiap-setiap orang yang ingin mengadakan perbaikan, sejak zaman purba sampai sekarang, itu selalu akan ditentang oleh pihak-pihak yang merasa terganggu. Itu saya wajar. Dan satu hal yang memang titipan oleh banyak orang adalah tetaplah dengan integritas seorang Sri Mulyani. Insya Allah. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih Mbak Soni. Pak Adem Papo, terima kasih sudah hadir di sini. Dan seperti janji kita tadi, bahwa tadi ada yang mengatakan bahwa suaranya bagus, yang seperti dalil hukum, siapa yang mengatakan dia yang harus membuktikan. Karena itu, Mbak Ani, saya persilahkan untuk membuktikan, dan ditemani oleh kakak-kakak Mbak Ani yang hadir di sini, ayo kita panggilkan Orkestra Simpang 5 Semarang, dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan acara ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam, keluarga Indonesia. Thank you. Thank you. I hope I did good. Oh, yes. Yang dibikin oleh Almarhum Bapak. Pertama, ingat, baik di silangsi. Kedua, mengindahkan petuanya. Ketiga, bercita-cita setinggi langsung. Keempat, bersatu, sekeluarga. Ingatlah nasihat, maka kakakun dan berpateri, pada kita anak dan cucu. Diberikan pada hari duwitku, saat kita mohon doa restu. Pertama, bakri orang tua nusa bangsa. Kedua, mengindahkan petuanya. Ketiga, bercita-cita setinggi bintang. Keempat, bersatu, sekeluarga. Ketiga, bercita-cita setinggi jangkut. Baik. Ketiga, bercita-cita setinggi nipang.